Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Belasan rumah semi-permanen dan sejumlah lapak pengasinan ikan milik nelayan terbakar. Warga panik melihat api cepat membesar. Mereka berupaya menyelamatkan barang-barang berharga. Namun mereka hanya bisa pasrah menyaksikan seluruh bangunan rumah ludes di lalap si jago merah. Sementara itu akses jalan yang sempit dan banyaknya material mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Bagaimana bu awalnya bu kebakarannya? Tidak tahu sih, sudah lagi masak pak. Temu ada asap aja. Terus orang ribut-ribut udah kayak gitu aja. Terus ibu tahu asal api dari mana bu? Ya dari rumah katanya orang ya, saya tidak tahu. Dari rumahnya Pak Ambi. Pak Ambi. Itu api tiba-tiba udah besar atau gimana bu? Temu ada asap aja, saya tidak tahu api itu sebetulnya. Ada ibu terus panik melihat api itu gede? Ya panik, langsung lemes. Kini petugas masih melakukan pendinginan di lokasi dan menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, AINews, melaporkan. Teng listrik dengan kabel semerawut terbakar di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Api berkobar dan asap tebal membuat warga panik. Kabel semerawut ini tiba-tiba terbakar di Jalan Paku Buwono, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu Siang. Api membesar disertai dengan asap tebal membuat warga dan pengendara panik. Mereka langsung berupaya menjauhi lokasi kebakaran. Petugas yang tiba di lokasi langsung memandamkan api. Akibat perisiwa ini, arus lalu lintas, macet, dan sejumlah kabel terputus. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, sementara kebakaran juga tempat konsleting listrik. Dari konsleting listrik dari beberapa hari ini sih, kejala konsleting itu tidak ada. Cuma dari pihak PLN ya mungkin menganggapnya masih biasa itulah. Terus apa bang yang kebakaran? Kabel sih, kabel doang. Tidak ada lain-lain. Tauran antara dua kelompok remaja pecah di jembatan penghubung Trem Kali Pasir, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu sore. Tauran diduga pemirsa dipicu saling ejek saat bermain sepak bola. Aksi tauran antara dua kelompok remaja terjadi di jembatan penghubung antara Kelurahan Kebun Siri dan Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat Sabtu sore. Tidak hanya saling lepar batu dan botol kaca, mereka juga membawa balok dan senjata tajam. Aksi ini pun membuat warga sekitar panik. Tauran diduga dipicu saling ejek saat remaja dari Kuitang bermain bola. Salah satu remaja dari Kelipastien yang dipukul tidak terima dan meminta bantuan rekan-rekannya. Aksi tauran baru berhenti setelah polisi yang tiba di lokasi membubarkan massa dengan melepaskan tembakan gas air mata. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ayus melaporkan. Berawal dari saling ejek dua wanita muda berkelahi di kawasan jembatan batu Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Duel tersebut terkam oleh warga dan viral di media sosial. Viral di media sosial, video perkelahan antara dua wanita muda di kawasan jembatan batu Kelurahan Wale, Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Perisiwa yang terjadi pada 7 Agustus malam tersebut menjadi tontonan warga. Perkelahan baru berhenti setelah salah satu dari mereka merasa kesakitan dan meminta tolong untuk dilerai. Sebelumnya, SF dan AD terlibat adu mulut di pintu masuk arena balap motor. Usai melontarkan kalimat yang saling menyinggung, kedua yang sepakat untuk bertemu dan berduel. Akhir itu, penyebabnya itu saling, mungkin saling mengejek. Di antara mereka itu ada yang mengatakan bahwa kalau mau masuk nonton di road race, ya beli tiket. Mungkin ada ketersinggungan salah satunya. Keduanya itu dijemput di rumahnya masing-masing. Setelah viral dijemput, kemudian dibawa di polres, dimediasi untuk diselesaikan. Usai video duel viral, kedua wanita tersebut dibawa ke polres bau-bau untuk dimintai keterangan. Keduanya akhirnya sepakat untuk berdamai. Dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, INews melaporkan. Tabrak lari antara mobil dan motor terjadi di Gapura Utama, Keraton, Kasunan, Surakarta. Belakangan diketahui pemirsa pengemudi mobil adalah Putra Mahkota, Keraton. Kamera pengawas merekam keselakaan yang terjadi di depan Gapura Utama, Keraton, Kasunan, Surakarta, Simpang Geladak, Surakarta, Jauh Tegah, Kamis Linihari. Mobil SUV berwarna putih melaju cukup kencang dan menabrak seorang pemotor hingga terjatuh dan terkapar. Namun mobil tersebut langsung tancap gas dan meninggalkan lokasi. Sejumlah warga yang menyaksikan kejadian tersebut langsung menolong korban dan membawanya ke rumah sakit. Belakangan diketahui, pengemudi mobil adalah Putra Mahkota, Keraton, Surakarta. KGPAA Hamukunegoro, Sudibia Raja Putra, Narendra Mataram, atau Gusti Purubaya. Ia dan kuasa hukum datangi satu atas polresa Surakarta untuk melakukan klarifikasi. Menurutnya saat kejadian, ia bukan berniat kabur, melainkan mencari bantuan kekediamannya yang tidak jauh dari lokasi. Namun saat kembali ke lokasi dengan bantuan, korban sudah tidak ada di tempat. Ya, tadi juga sudah dilakukan penyelidikan begitu. Loksas penyelidikan. Ya, dan biarlah menjadi tugas yang aparat yang berwenang. Dan yang namanya di jalan ya, memang harus hati-hati. Pihak Gusti Purubaya pun mengaku telah menemui korban dan sepakat menelesaikan kasus ini secara kekeluargaan. Meski demikian, polisi masih melanjutkan penyelidikan dengan memeriksa saksi dari kedua pihak. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septi Antoro, AI News melaporkan. Pemirsa seorang sopir truk tewas tertabrak truknya sendiri karena lupa menarik rem tangan saat berhenti untuk bongkar muat di sebuah minimarket. Korban tewas di sungai dengan kondisi tertindih truk. Kecelakan tunggal akibat kurang hati-hatinya pengemudi dalam berkendara terjadi di Taman Sidoarjo, Jawa Timur. Kecelakan tragis merenggut nyawa Sopo Nyono, 45 tahun warga Singosari Malang. Kejadian bermula ketika korban yang merupakan sopir truk box, hendak bongkar muatan barang untuk dimasukkan ke sebuah minimarket di kawasan jarang raya Ngelom, Megarir Taman, Sidoarjo. Karena tergesa-gesa, korban lupa menarik rem tangan pada truknya saat hendak bongkar muatan. Begitu berada di belakang truk, mendadak truk yang dikemudikannya ini mundur dan menabrak tubuh korban. Tidak hanya itu, tubuh korban yang terdorong truk akhirnya terjebur ke sungai dengan kondisi tubuh tertindih truk. Akibatnya korban tewas seketika di sungai. Warga bersama polisi berhasil mengevakuasi jenazah korban setelah berhasil mengangkat truk dari sungai. Tubuh korban yang tewas penuh lumpur ini akhirnya dievakuasi ke kamar jenazah rumah sakit Anwar Medika Balong Bendosidoarjo. Tubuh korbannya lupa buat hendak, dan waktu dia ambil korang di belakang bok, kemudian mobilnya itu terbelincir ke belakang. Dengan posisi sopir masih di dalam bok belakang mobil. Jadi waktu turun kayaknya dia panik dan melihat posisi mobil sudah masuk ke dalam sopir. Untuk kepentingan proses pemeriksaan lebih lanjut, kendaraan diamankan polisi di pos polisi terdekat. Sementara kasus kecelakaan tunggal ini ditangani unit telah ke lantas-latelantas Polresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramunoputra, Ainyus melaporkan. Berhasil lolos dari razia tilang manual, seorang pengendara motor tidak mengenakan helm, membiarkan keranjang kosongnya jatuh di jalan dan mogot Kalideras Jakarta Barat. Bahkan seorang pengendara motor yang menerobos jalur pustang Jakarta nekat kabur meski petugas polantas berhasil menjaringnya. Seorang pemotor tak mengenakan helm, membiarkan keranjang kosongnya jatuh di jalan dan mogot Kalideras Jakarta Barat. Pengendara motor ini lolos dari razia tilang manual. Tak hanya itu, seorang pemotor yang menerobos jalur bus trans Jakarta nekat kabur meski petugas polantas berhasil menjaringnya. Sementara itu sejumlah pemotor lainnya kocar-kacir putar balik melawan arus. Namun sejumlah pengendara mobil dan motor tak bisa berkutik dan langsung diberikan surat tilang oleh petugas lalu lintas Jakarta Barat. Alasan mereka melanggar karena ingin cepat sampai di tempat tujuan dan tak ingin terjebak kemacetan. Sejumlah motor dan mobil terjaring dalam razia ini. Petugas lalu lintas Jakarta Barat akan kembali menggelar razia tilang manual agar pengendara tertib berlalu lintas. Informasi lainnya pemirsa, polisi menetapkan pemuda berjudicial R sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan terhadap orang tuanya sendiri di Depok, Jawa Barat. Pelaku mengaku sakit hati dan dendam terhadap sikap kedua orang tua karena sering dimarahi. Tersangka R 23 tahun, anak yang menganiaya kedua orang tuanya hingga mengakibatkan sang ibu meninggal dunia hanya bisa tertunduk saat dihadirkan pihak Polsek Cimanggis. Kapolsek Cimanggis, Kompol Arief Budi Harso mengatakan, usai penyelidikan pihaknya menetapkan RF sebagai tersangka. Namun polisi belum menetapkan apakah tindakan yang dilakukan RF tergolong pembunuhan berencana. Sementara itu pelaku mengaku dendam dengan sikap kedua orang tuanya yang selalu memarahinya saat dia melakukan kesalahan. Kasus penganiayaan maut ini terjadi di Jalan Bakti Abri, Kampung Sindangkarsa, Tapos, Kota Depok pada kami selalu. Saat itu warga mendapati Bakti Aziz Munir dan istrinya Sri Widya Stuti tergeletak bersimpa darah di dalam rumahnya. Sri Widya Stuti tewas dengan 50 luka tusukan serta sayatan di bagian leher. Sementara Munir menderita luka bacok di beberapa bagian tubuhnya. Akibat dari perbuatannya pelaku terjerat pasal 338 atau 340 KUHP tentang pembunuhan. Dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara hingga hukuman mati. Seorang pria dekat menganiaya mantan istriga di sebuah warung di Jalan Raya Desa Kupang, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Korban menolak ajakan untuk rujuk kembali setelah dua bulan bercerai. Korban Patniwati, 39 tahun warga Desa Kupang, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, mendapat perawatan di rumah sakit R.A. Basuni, Kabupaten Mojokerto. Korban mengalami luka parah di leher usai disayat oleh mantan suaminya yakni Selamet. Korban mengatakan sang suami meminta untuk rujuk kembali setelah dua bulan proses cerai. Namun korban menolak hingga terjadi pertengkaran. Saat itu pelaku mengeluarkan pisau kater dan langsung menyayat leher korban dua kali. Beruntung korban melawan dan melarikan diri hingga ditolong oleh warga sekitar. Korban akhirnya dibawa ke puskesmas untuk dilakukan perawatan. Namun akhirnya dirujuk ke rumah sakit R.A. Basuni untuk perawatan lebih lanjut. Jadi pasien ini tadi datang dari puskesmas di Rujul Bekawi. Dengan kondisi jadi ada luka sayakan di leher bagian depan dan di dasar mulutnya, di dasar bawah mulut ini sekitar kurang lebih 10 cm. Dan sudah kita lakukan tindakan juga. Tak perlu waktu lama, polisi berhasil menangkap tersangka Selamet dan langsung dibawa ke Polsek Jetis, kebupaten Mojokerto, untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah terjadi suanayaan yang dilakukan oleh Selamet ini ya. Selamet terhadap mantan istrinya. Hingga saat ini pihak kepolisian masih meminta keterangan dari korban, pelaku, serta sejumlah saksi. Seorang kakek di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan ditemukan tewas di hutan saat hendak pergi berkebun. Evakuasi korban berlangsung dramatis melewati medan terjal. Seorang kakek bernama Lamba yang dilaporkan hilang sejak 2 Agustus 2023 ditemukan tewas di hutan oleh tim Sargabungan yang melakukan pencarian di Lembang Sarapeyang, Kecamatan Rembon, Tanah Toraja yang diduga tempat korban berkebun. Korban ditemukan pada radius 6 km dari lokasi titik awal pencarian dan ditemukan tergeletak di tengah hutan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis. Kami tim Sargabungan harus melewati tebing dan semak beluka. Kami tim Sargabungan menuju lokasi kemuan jejak dan langsung melakukan penyesiran kurang lebih 6 km dari titik awal dan telah menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia dan langsung dievakuasi kembali ke rumah duka. Jinazah korban langsung dibawa turun ke permukiman dan diserahkan ke pihak keluarga yang telah menanti korban untuk disemayamkan di rumah duka. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, INews, melaporkan. Jajaran Polres Metro Jakarta Utara menangkap tersangka penganiayaan serta perampasan sepeda motor terhadap siswa SMP di Sunter Tanjung Periuk, Jakarta Utara. Pelaku menganiaya dan juga merampas motor korban karena cemburu setelah pacarnya berkomunikasi dengan korban melalui media sosial. Polisi berhasil menangkap lima pelaku kasus penganiayaan disertai perampasan motor yang sempat viral di media sosial. Penganiayaan ini terjadi terhadap remaja di bawah umur di kawasan Sunter Agung Tanjung Periuk, Jakarta Utara 4 Agustus lalu. Dari lima pelaku, tiga di antaranya ARF, KRB, dan RJ sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara dua remaja wanita masih menjalani proses pemeriksaan karena statusnya sebagai saksi. Sementara itu masih ada dua pelaku yang masih buron. Kasus ini berawal saat tersangka ARF mengecek telpon genggam milik pacarnya. Saat diperiksa, ditemukan pesan di media sosial antara kekasih pelaku dengan korban. Lalu tersangka ARF menggunakan media sosial kekasihnya itu untuk berkirim pesan kepada korban untuk bertemu di kawasan Sunter. Setelah bertemu korban, pelaku yang dalam pengaruh minuman keras itu menganiaya korban dengan dibantu temannya. Pelaku pun merampas motor korban setelah korban tidak berdaya. ARH cemburu, karena ARH cemburu ingin menemui korban. Caranya adalah dengan membalas chat korban sehingga seolah-olah yang membalas adalah saudari ini. Maka bertemulah di TKP. Nah, pada saat terjadi di TKP, bertemu dengan saudara korban, ARH melakukan pengukulan. Atas perbuatannya itu, para tersangka diancam pidana maksimal di atas 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, Ainews, melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, tim Basarars Banda Aceh direpotkan dengan olah seorang wisatawan yang iseng memanjat tebing tanpa alat pengaman. Pasalnya, pemuda tersebut terjebak di tebing setinggi 9 meter dan tidak berani turun. Setelah menerima laporan, tim Basarars Banda Aceh langsung menuju kawasan wisata Pucok Trum, di kamatan Loknya, Kabupaten Aceh Besar. Proses evapasi terhadap pemuda Sal Sumatera Utara, Abdul Aziz, 21 tahun, yang nekat memanjat tebing tanpa alat pengaman itu pun berlangsung dramatis hingga malam hari. Tim Basarars membutuhkan waktu lebih dari 1 jam untuk menurunkan Abdul Aziz dari tebing setinggi 9 meter. Pelan-pelan. Usai devakuasi, Abdul Aziz yang mengaku iseng memanjat itu langsung diserahkan ke pihak keluarga karena masih dalam kondisi sehat sehingga tidak perlu dibawa ke rumah sakit. korban bersama rakan-rakannya pergi untuk melaksanakan semacam wisata. Kemudian korban merasa mampu untuk menaiki tebing. Setelah menaiki tebing, muncul keraguan korban untuk menurunin kembali ke bawah. Karena seperti itu, akhirnya dia tidak bisa naik dan tidak bisa turun. Sehingga rekan korban yang lain atas nama Murudani melaporkan kejadian tersebut ke Basarnas Aceh. Kemudian langsung kita... Seorang siswa penerbang para layang tersangkut di atas pohon saat tengah berlatih di puncak Bogor, Jawa Barat. Penerbang perempuan tersebut selamat meski harus tergantung di atas pohon hingga 2 jam lamanya. Petugas Pemodam Kebakaran Kabupaten Bogor mencoba mengevakuasi seorang siswa penerbang para layang dari atas pohon. Siswa penerbang perempuan ini sudah lebih dari 1 jam bergantung tanpa bisa turun dari atas tabang pohon secara mandiri. Dengan tali, petugas Damkar dan penerbang lainnya bahu-membahu menolong korban. Dan setelah 2 jam pemirsa, petugas akhirnya bisa menjangkau korban. Siswa penerbang asal Jakarta ini akhirnya bisa diturunkan dalam kondisi selamat. Saat insiden terjadi, cuaca dipuncak dalam kondisi bagus. Diduga insiden terjadi karena siswa ini tidak responsif mengikuti panduan instrukturnya melalui radiokomunikasi saat akan mencoba bendarat. Ya pemirsa jangan beranjak karena angis pagi akan kembali. Saya Azan Subuh untuk kelayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Direktur PT MNC Life Assurance, Risha Dilianti, dan Bacalek Partai Perindo Dapil 9 Jakarta Barat, Dian Mirza, berkunjung ke kediaman almarhum EDI, relawan Partai Perindo di kawasan Duriko Sambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Kedatangan Bacalek Partai Perindo, Dian Mirza, untuk memberikan manfaat KTA berasuransi Partai Perindo kepada istri relawan Perindo, ETI Kusumawati. Sudah ikut program KTA berasuransi, jadi otomatis menerima manfaatnya dari asuransi tersebut. Dan KTA berasuransi ini merupakan program yang diperuntukkan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Bantuan dari Perindo dengan bekerjasama bersama MNC Life dan juga Motion Pay, di mana proses klaim kami bayarkan kurang dari 24 jam dengan proses digitalisasi dan otomatisasi yang seamless, sehingga bisa langsung kami berikan kepada ahli waris melalui rekening Motion Pay. Penyerahan manfaat KTA berasuransi Partai Perindo merupakan aksi nyata Partai Perindo dalam menjamin keselamatan anggotanya. Ibu benar-benar sangat bersyukur ada Partai Perindo, peduli sama rakyat kecil lah, kayak semacam ibu ini, orang nggak punya, nggak punya tempat tinggal pun nggak punya. Benar-benar ibu bersyukur banget pada Partai Perindo. Semoga sukses. Partai Perindo memberikan terobosan baru yakni fasilitas asuransi kecelakaan dan asuransi kematian bagi para pemegang kartu tanda anggota Partai Perindo. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, AI News melaporkan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memaparkan kinerja positif pertumbuhan ekonomi dan laju investasi di Jawa Barat saat menghadiri event West Jawa Investment Summit 2023 di Kota Baru Parahyangan, Kabupaten Bandung Barat. Dalam lima tahun masa kepemimpinannya sejak tahun 2018 hingga 2023, total lebih dari Rp800 triliun investasi masuk ke Jawa Barat. Sebanyak itu pergerakan ekonomi yang menggerakkan mesin. Investasi itu ibarat bensin menggerakkan mesin ekonomi Jawa Barat. Maka tahun lalu kami tumbuh terbaik di Pulau Jawa 5,45 persen. Dan di kuartal kedua ini pun, 2023 saya sampaikan, kita tumbuh 5,25 persen. Sementara itu dalam kegiatan komunikasi pembangunan daerah, bersama seluruh wali kota dan bupati sejawa Barat, Kang Emil meminta kepada seluruh pemimpin wilayah untuk mendata kerusakan jalan atau infrastruktur di daerahnya masing-masing. Pemprov Jabar kedepannya akan lebih banyak melakukan perbaikan jalan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi daerah. Menutup rangkaian kegiatannya, Ridwan Kamil menghadiri event Asset Award Jawa Barat 2023 di Kota Baru Parahyangan, Kabupaten Bandung Barat. Kegiatan yang diselenggarakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Pemprov Jabar ini bertujuan untuk stimulus pengelolaan aset daerah yang berkemajuan. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Ervan David, INews melaporkan. Pemirsa diiming-imingi uang jajan, seorang bocah sekolah dasar menjadi korban pelecehan seksual selesai pulang sekolah di Jatinegara Jakarta Timur. Aksi pelaku yang sudah lanjut usia itu terekam jelas di kamera pengawas. Seorang siswi sekolah dasar di kawasan Jatinegara Jakarta Timur mendapat pelecehan seksual oleh seorang laki-laki lanjut usia. Aksi pelaku terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Pelaku yang merupakan tukang servis sofa yang membawa sepeda itu mendekati korban di dalam gang. Kemudian dengan santainya pelaku melancarkan aksi tidak senonohnya dan mengajak korban ke tempat yang lebih sepi. Pelaku mengajak korban ke pos sekretariat RT dan mengiming-imingi korban uang jajan kemudian melakukan hal serupa. Jalan ke depan pos. Kedepan pos berdua itu di duduk ketahuan. Mungkin bahwa bapak itu gak nge kalau memang disitu ada CCTV. Jadi lebih lebih ininya di pos tuh lebih apa apa namanya lebih kelihatannya. Atas tindakan tak senonoh terhadap anak di bawah umur itu pihak keluarga langsung mendatangi Mapolres Jakarta Timur untuk melaporkan kasus tersebut. Tidak berselang lama usai menerima laporan orang tua korban pelaku akhirnya ditangkap. Pelaku berinisial U berusia 72 tahun itu ditangkap di rumahnya di kawasan Cipinang Besar Selatan Jatinegara Jakarta Timur tanpa perlawanan dan langsung dibawa ke Mapolres Jakarta Timur. Barang bukti sepeda yang digunakan pelaku juga diamankan petugas. Kini pelaku masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Metro Jakarta Timur. Matan kabit pengadaan mutasi dan pembertian pegawai kantor BKD Provinsi Lampung diperiksa terkait kasus dugaan penganyayaan terhadap calon ASN. Penganyayaan diduga dilakukan terhadap sesama ASN, alumni Institut Pemerintahan dalam negeri sehingga diruncuk ke rumah sakit. Tim Jatantra Satreskim Polresta Bandar Lampung memeriksa mantan kabit pengadaan mutasi dan pemberhentian pegawai kantor BKD Provinsi Lampung Deni Rolin Zabara. Pemeriksaan berlangsung tertutup. Pemeriksaan ini menindaklanjuti laporan AF alumnus IPDN yang menjadi korban penganyayaan. Usai diperiksa, Deni memilih bungkam dari pertanyaan sejumlah wartawan yang ingin mengetahui kehadirannya di MAPO Resta Bandar Lampung. Bahkan, terlapor terkesan berusaha menghindari dari awak media yang berusaha mengabadikan gambarnya. Hal itu terlihat saat salah satu orang yang menjemputnya selalu melindunginya dari sorotan kamera wartawan. Polresta Bandar Lampung sudah memeriksa enam saksi baik pelapor maupun terlapor. Sejauh ini, polisi belum menetapkan tersangka dan masih melakukan pendalaman. Kami saat reklim sudah memeriksa delapan saksi yang dimana diantaranya satu terlapor dan satu saksi korban. Yang kedepannya kami akan memanggil lagi beberapa saksi berjumlah enam yang berkaitan dengan peristiwa pidana yang dilaporkan. Sebelumnya, sejumlah oknum aparatur sipil negara di lingkungan badan kepegawaian daerah Provinsi Lampung diduga melakukan penganiayaan terhadap sesama ASN alumni IPDN hingga dirujuk ke rumah sakit. Usai bertugas di Papua, Pasukan Kostrat di Karawang, Jawa Barat melanjutkan aktivitasnya di program Ketahanan Pangan. Ketahanan Pangan untuk penurunan stunting juga dilakukan di Kupang Nusa, Tenggara Timur. Program Ketahanan Pangan dilakukan baik di bidang pertanian, perkebunan, serta perikanan. Setidaknya, 10.000 bibit nila dan lili disebar di area Markas Yonif 305. Selain menebar bibit ikan, Ketahanan Pangan juga dilakukan dengan menanam bibit sayuran hingga menanam pohon produktif. Hasil program Ketahanan Pangan nantinya tak hanya dimanfaatkan oleh para anggota, tapi juga dibagikan kepada masyarakat sekitar. Kami sebagai juga bagian dari warga Karawang akan terus juga bagaimana berperang serta dalam memajukan Karawang menjadi lebih baik dalam segala masyarakat. Tentunya ini salah satu program kami pemerintah daerah termasuk juga Pemerintah Pusat juga bahwa ketahanan pangan di mana kita wajib memberikan terhadap pemberdayaan di wilayah setempat. Sementara program ketahanan pangan juga digelar di Kupang, Nusa, Tenggara Timur untuk membantu mengatasi stunting dengan memberikan makanan tambahan. Pemberian makanan tambahan diutamakan dari potensi pangan lokal yang memiliki nilai gisi tinggi. Upaya penurunan stunting melalui pemberian bantuan daging ayam, telur ayam kepada 700 keluarga risiko stunting yang berdomisili di Kupang. Selain Nusa Tenggara Timur, enam provinsi lainnya juga menjadi perhatian khusus yaitu Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Barat, dan Sumatera Utara. Pemirsa heboh kasus dugaan pelecehan organisasi Miss Universe Internasional memutuskan kontrak dengan pemegang lisensi Miss Universe Indonesia PT. Kappela Swastika Karya. Informasi selengkapnya sesaat lagi, pemirsa jangan kemana-mana. Terima kasih telah menonton!